Tepat saat itu, pedang bambu berjalan mendekat dan berkata kepada Wu Chen, Tuan Wu, bantu aku membujo Nona. Dia tidak mau makan. Tidak mau makan. Apa yang terjadi? Wu Chen mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Yue Yuksuan. Wajah Yue Yuksuan memerah dan kepalanya sedikit menunduk. Yulian, apakah yang dikatakan pedang bambu itu benar? Yue Yuksuan membantah, kakak Wu, tidak masalah, jangan dengarkan omong kosong gadis pedang bambu terkutuk itu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju meja. Dia mengambil semangkuk sup dan mulai makan. Melihat ini, pedang bambu diam-diam tersenyum. Jika Nona tidak mau makan di masa depan, maka dia akan menggunakan metode ini untuk mengobatinya. Oh benar, Tuan Wu, apakah Anda sudah makan? Apakah Anda ingin saya membuatkannya untuk Anda? Wu Chen menjawab, tidak perlu, saya sudah makan. Melihat Yue Yuanshan, dengan kultifasinya yang kuat, ditambah dengan pil dan obat ajaib, jika dia ingin pulih, seharusnya tidak sulit baginya untuk melakukannya. Gu Batian, diam-diam mengepalkan tangannya. Tampaknya dia tidak bisa lagi menunda masalah keluarga Gu dan tampaknya dia perlu segera menyelesaikannya sesegera mungkin. Hari ini, mereka telah menyerang orang-orang dari keluarga Yue, dan besok, mereka mungkin harus menguasai kerajaan Qi Agung. Pada saat inilah teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar dari luar. Wu Chen kecil, cepatlah keluar. Suara yang tiba-tiba itu seperti guntur saat bergema di langit malam yang gelap gulita. Seluruh klan Yue menyala dengan cahaya terang dan gemilang yang menerangi langit malam yang gelap gulita. Pada saat yang sama, banyak orang lain juga terkejut dan terbangun. Mereka semua berjalan keluar dari kamar mereka, dengan rasa ingin tahu melihat ke arah mereka. Apakah masih akan datang? Wu Chen tidak ragu-ragu, dan segera berjalan keluar rumah. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang? Dia tidak punya cara untuk menghindarinya, dan masalah ini awalnya disebabkan olehnya, jadi itu harus berakhir padanya. Kakak Wu melihat Wu Chen berjalan keluar, Yue Yuksuan melemparkan sup ginseng dan juga berlari keluar, dia khawatir pada Wu Chen. Nona, tunggu aku, saat ini, di luar sudah terang-benderang. Cahaya datang dari segala arah, menerangi seluruh malam seolah-olah siang hari. Pengawal yang tak terhitung jumlahnya bergegas datang dari segala arah. Mereka berdiri di tanah dengan sikap hikmat. Aura yang kuat keluar dari mereka saat mereka bersiap untuk pertempuran besar. Mengambang di udara adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu. Pria parubaya ini memiliki kekuatan tirani. Gu Batian, apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di klan Yueku yang mampu datang ke tempat ini di tengah malam? Mereka dan keluarga Gu selalu menjaga diri mereka sendiri. Pada siang hari, Gu Batian telah membawa orang-orang untuk menimbulkan masalah bagi klan Yue, melukai pemimpin klan, dan membunuh banyak orang mereka. Namun sekarang, dia telah kembali ke klan Yue untuk menimbulkan masalah, itu hanya untuk merendahkannya. Di udara, aura Gu Batian terpancar keluar, dan teriakannya yang sedingin es, begitu auranya melonjak, juga terpancar keluar dengan jelas. Yue Mingkun, aku datang ke sini malam ini untuk bocah Wu Chen itu. Aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan bocah itu. Yue Mingkun adalah nama lelaki tua itu. Kultifasinya sama dengan Gu Tang, mereka berdua memiliki puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Anak itu benar-benar kutukan. Yue Mingkun sama sekali tidak tertarik pada Wu Chen. Sejak anak ini datang ke klan Yue mereka, klan Yue mereka tidak pernah memiliki satu hari pun kedamaian. Dan sekarang, Gu Batian bahkan datang mengetuk pintu mereka. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari dalam. Gu Batian, aku, Wu Chen, ada di sini. Setelah itu, seorang pemuda dengan cepat keluar dari dalam, tetapi itu bukanlah Wu Chen atau orang lain. Kau pembunuh anakku. Gu Batian menatap Wu Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan niat membunuh dengan cepat membumbung di matanya. Orang ini membunuh kedua putranya, dua adik laki-lakinya, dan banyak anggota klan lainnya, kebencian seperti itu benar-benar tidak dapat didamaikan. Dia pernah bersumpah bahwa setelah dia menangkap bocah nakal ini, dia akan memberinya pelajaran dan merasakan semua jenis siksaan di dunia. Wu Chen berkata, benar sekali, akulah yang membunuh anakmu, aku membunuh semua orang di keluarga gumu. Apa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah menyangkalnya. Kali ini, bukan Gu Tang, Gu Yue dan yang lainnya yang datang, melainkan patriar keluarga Gu, Gu Batian. Bahkan Yue Yuan Xian telah terluka olehnya, dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Bocah nakal, kau pantas mati. Kedua putranya, Gu He dan Gu Yue, keduanya adalah jenius pelintir surga, dan Gu Yue bahkan telah mencapai tingkat ahli. Dengan kultivasi seperti itu, bahkan jika itu adalah seluruh dinasti Yunlai mereka, dia akan tetap berada di peringkat 10 besar, dan hanya sedikit yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Dengan kultivasinya saat ini, dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte super. Dan seluruh keluarga Gu mereka juga sangat menghargai Gu Yue, karena mereka berharap bahwa dia akan dapat mencapai hasil yang sangat baik dalam kompetisi multi kerajaan dalam beberapa bulan. Namun, putranya yang luar biasa seperti itu dibunuh oleh Wu Chen begitu saja, yang merupakan kerugian besar bagi keluarga Gu mereka. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, dan hanya diam-diam menatap Gu Batian. Dari tubuh Gu Batian, dia merasakan aura yang sangat kuat, aura ini bahkan lebih kuat dari milik Yue Yuan Shan. Adapun tahap bela diri sejati bangsa Zhou Agung yang telah dia tebas, dibandingkan dengan Gu Batian ini, itu seperti yang satu berada di langit, dan yang lainnya berada di bawah tanah. Tingkat Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa Gu Batian telah menembus tingkat Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Saudara Wu, cepatlah pergi. Pada saat ini, Yue Yuksuan juga keluar. Kekuatan Gu Batian ini terlalu kuat, bahkan ayahnya bukanlah lawannya, dan dia masih terbaring di tempat tidur. Sedangkan Wu Chen, dia bahkan kurang mampu menjadi lawannya. Wu, Chen sebenarnya ingin pergi, tetapi sangat jelas bahwa Gu Batian tidak akan membiarkannya pergi. Orang tua ini pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dasar orang tua, kalau berani menyakiti saudara Wu sehelai rambut pun, keluarga Yueku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Yue Yuksuan mendongak dan menatap tajam ke arah Gu Batian. Orang jahat ini telah melukai ayahnya, membunuh banyak anggota keluarganya, dan sekarang dia ada di sini untuk menangkap saudara Wu. Bocah kecil, kau masih sangat muda, beraninya kau membuat keributan seperti itu denganku. Mengenai ancaman Yue Yuksuan, Gu Batian bahkan tidak menatapnya, apalagi gadis kecil ini. Gu Batian, jika kau ingin menangkapku, datanglah. Wu Chen melompat, dan terbang menjauh. Ia tidak ingin melibatkan Yue Yuksuan karena masalahnya sendiri, karena ini adalah sesuatu yang telah ia lakukan sendiri, dan harus ditanggung olehnya. Nah, dengan pemimpin klan ini di sini, bagaimana kau bisa melarikan diri? Gu Batian tiba-tiba bergegas keluar, kecepatannya secepat anak panah yang lepas dari busurnya. Kaka Wu, melihat Gu Batian mengejarnya, Yue Yuksuan sangat khawatir. Ia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Wu Chen. Tetua kedua, cepat pergi dan selamatkan Kaka Wu. Tetua kedua Yue Mingkun berkata, Nona, Gu Batian kuat, aku bukan lawannya. Mari kita tunggu sampai Patriark bangun sebelum membuat keputusan. Kenyataannya, dia tidak akan pernah menyelamatkan Wu Chen, bahkan jika dia mampu. Itu semua karena bintang malapetaka ini yang menyebabkan Yue Yuanshan terluka parah. Kau, Yue Yuksuan menghentakkan kakinya, dia marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia bahkan tidak pernah berkultivasi sebelumnya, apa yang bisa dia lakukan. Sekarang sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai ayahnya bangun sebelum membuat keputusan. Di bawah langit malam yang gelap gulita, seseorang terbang dengan cepat, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Di belakangnya, seorang ungu setengah bayam mengejar, kecepatannya juga sangat cepat. Orang tua ini sangat cepat. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Kultivasi gubatian sangat tinggi, dan dari semua orang yang pernah dia lihat dalam kelahirannya kembali, hanya Sun Yan yang mampu melampauinya, bahkan jika itu adalah Yue Yuanshan. Ahli semacam ini terlalu menakutkan, dan dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menandinginya. Namun, kecepatan gubatian juga sangat cepat, dan dia tanpa henti mengejar. Mustahil baginya untuk melarikan diri, dan dia juga tidak bisa menghindar. Nah, mari kita lihat kemana lagi kau bisa pergi. Tepat pada saat ini, energi telapak tangan yang mengangkat langit melesat ke arahnya. Energi telapak tangan ini sangat kuat. Dengan satu serangan, itu seperti petir yang bisa menghancurkan segalanya. Ekspresi Wu Chen berubah drastis. Gubatian memiliki empirean ketiga dari ahli tahap bela diri sejati, kekuatannya sangat mengerikan. Telapak tangan heksagonal Dalam menghadapi serangan dari tahap bela diri sejati, Wu Chen tidak berani untuk tidak memperhatikannya. Begitu telapak tangan heksagonal dilepaskan, langit dan bumi berubah, energi yang mengerikan melesat ke langit dan langsung mengembun menjadi telapak tangan yang kuat di udara. Melihat gubatian, Wu Chen tahu bahwa jika dia ingin berhadapan dengan ahli seperti ini, hanya mengandalkan telapak tangan heksagonal, itu tidak akan efektif sama sekali, bahkan kekuatan ganda tidak akan bisa banyak berguna. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan yang kuat melonjak keluar dari dantiannya, memasuki telapak tangan heksagonal dan meletus ke dalam telapak tangan heksagonal. Namun, jelas bahwa itu belum berakhir. Wu Chen berteriak, dan tiannya berputar, dan energi yang lebih kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, membubung ke langit. Kali ini, serangan telapak tangan itu bahkan lebih kuat dan ganas. Dengan kekuatan ledakan tiga kali lipat, itu hampir tak terkalahkan. Anak ini, di belakangnya, gubatian menatap Wu Chen dengan kaget, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa di tangan Wu Chen, akan benar-benar ada keterampilan pamungkas yang begitu kuat. Sebagai empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, dia jauh melampaui Wu Chen. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan sempurna bocah ini, mustahil baginya untuk melawannya. Jadi bisa dikatakan, akhir dari bocah ini hanya akan menjadi satu hasil, dan itu adalah kematian. Delapan Telapak Penghancur gubatian segera mengaktifkan kekuatan telapak tangannya, dengan ganas menghantam ke arah Wu Chen. Delapan Telapak Penghancur merobek langit, membawa serta kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan segalanya. Wajah Wu Chen sangat serius saat dia menatap serangan yang mengangkat langit. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari serangan itu, dan jantungnya berdebar kencang. Dia telah melihat Delapan Telapak Penghancur ini berkali-kali, tetapi yang dia lihat sebelumnya semuanya diaktifkan oleh ahli di tahap laut roh, jadi kekuatan orang-orang itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan gubatian. Ini karena tahap bela diri sejati gubatian yang sebenarnya adalah tahap bela diri sejati yang sebenarnya. Triple Burst Wu Chen berteriak, aura seluruh tubuhnya melonjak, amarahnya tidak berhenti, lengan kanannya bergetar hebat, semburan energi yang kuat meledak keluar dan mengalir ke telapak tangan heksagonal. Telapak tangan heksagonal bergetar hebat, dan sinar cahaya meledak keluar, sangat cantik dan kuat tak tertandingi. Di bawah ledakan gelombang tiga lapisan, kekuatan telapak tangan heksagonal sangat besar. Melihat dengan dingin pada kekuatan telapak tangan yang mencengangkan yang mengalir keluar, Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya, mengangkat telapak tangan heksagonal dan dengan ganas melemparkan serangan telapak tangan. Ledakan Pada saat ini, telapak tangan delapan kehancuran gubatian bergegas dan berbenturan keras dengan telapak tangan heksagonal kekuatan tiga lapisan Wu Chen. Segera, gelombang energi yang kuat menyebar dari pusat tabrakan. Qi Gong yang mengamuk itu bergegas ke segala arah seperti badai, menelan seluruh dunia. Qi Gong mulai menyebar. Wu Chen dan gubatian terpengaruh dan terpaksa mundur. Wu Chen mundur beberapa langkah, baru kemudian ia berhasil menghentikan langkahnya, darah dan ki di sekujur tubuhnya melonjak, energi spiritual mendidih, berputar tanpa henti, situasinya tidak baik. Sebagai perbandingan, gubatian jauh lebih baik. Kultifasinya kuat, dan merupakan ahli empirean ketiga dari tahap bela diri sejati. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Namun, ekspresinya menjadi gelap, sangat gelap dan suram. Ia adalah ahli empirean ketiga dari tahap bela diri sejati yang bermartabat, namun hari ini ia dipaksa mundur oleh seorang kultifator empirean ketujuh dari tahap laut roh tingkat pertama Wu Chen. Baginya, ini hanyalah penghinaan besar. Malam ini, apapun yang terjadi, ia pasti tidak akan membiarkan Wu Chen pergi. Ia pasti akan menangkap bocah ini dan membawanya kembali untuk menerima hukumannya. Bocah, kau tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Cepatlah dan mati. Gubatian berteriak dan aura yang kuat melonjak keluar. Aura ini sangat kuat, jauh melampaui alam laut roh. Hanya aura ini saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Orang tua ini terlalu kuat. Melihat aura kuat yang terpancar dari tubuh gubatian, wajah Wu Chen berubah drastis. Gubatian ini benar-benar layak menjadi ahli empirean ketiga dari tahap bela diri sejati. Jika dia bertarung langsung, dia takut tidak akan bisa mengalahkan orang tua ini. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan untung ruginya, Wu Chen memutuskan untuk sementara menghindari konfrontasi langsung dengan pihak lain. Saat pikiran ini muncul di benaknya, sosok Wu Chen melintas dan sekali lagi melarikan diri ke kejauhan. Menggunakan kekuatannya yang kuat, dia menekan darah yang mengalir deras di tubuhnya. Apakah kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Gubatian mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dan meninju. Kekuatan tinju yang kuat, meledak dengan ganas dan dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen. Tidak bagus, merasakan bahaya di belakangnya, wajah Wu Chen berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengaktifkan kekuatannya dan memblokir serangan itu. Namun, kekuatan Gubatian sangat mengerikan. Dengan satu serangan, ruang itu sendiri hancur, membuat siapapun sulit untuk melawan. Ah! Wu Chen berteriak, dan tubuhnya langsung terpental oleh pukulan, darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia menderita luka berat. Ini adalah empirean ketiga dari tahap bela diri sejati dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika Wu Chen mengenakan baju zirah roh kelas menengah, ia tidak akan mampu melawannya. Bocah, kau berani melawanku. Kau hanya mencari jalan kematianmu sendiri. Melihat Wu Chen terhempas, Gubatian menampakkan senyum dingin. Di dunia ini, tidak pernah ada orang yang berani melawan keluarga Gu mereka. Siapapun yang berani melawan keluarga Gu mereka, hanya akan memiliki satu akhir. Namun, ia adalah orang yang tegas, jika ia tidak melihat mayat Wu Chen dengan matanya sendiri, Ia tidak akan pernah menyerah, jadi, tanpa banyak raguan, ia segera bergegas. Ia harus melihat mayat Wu Chen dengan matanya sendiri, dan itulah satu-satunya cara ia bisa berhenti. Bam, Wu Chen jatuh ke tanah, rasa sakit yang menyayat hati menjalar ke dalam pikirannya, membuatnya meringis kesakitan. Persetan dengan neneknya, Wu Chen memuntahkan seteguk besar darah. Serangan Gubatian tadi sangat kuat, meskipun dia telah mengenakan baju zirah roh kelas menengah, dia masih terluka parah, dan semua tulang di tubuhnya hampir patah. Dia segera mengambil pil dari cincin penyimpanan dan menelannya. Energi obat melonjak saat mengalir menuju keempat anggota tubuh dan tulangnya, melalui delapan meridiannya yang luar biasa, menekan luka-luka di tubuhnya, memungkinkan energi vital dan darahnya mengalir dengan lancar. Pada saat ini, sebuah sosok turun dari langit dan mendarat di tanah. Bocah, sepertinya kau bisa mengatasinya. Gubatian menundukkan kepalanya untuk melihat Wu Chen, bocah ini agak tidak biasa. Jika dia orang biasa, mereka pasti sudah jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun setelah menerima serangan sekuat itu darinya. Tapi, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Gubatian mengangkat kakinya, dan menendang dada Wu Chen. Wu Chen menjerit memilukan, dan langsung tertendang hingga terpental beberapa meter jauhnya. Setelah itu, dia jatuh ke tanah, dan luka-luka di tubuhnya semakin parah, dan dia memuntahkan lebih banyak darah. Batuk, batuk, sambil memegang dadanya, Wu Chen memuntahkan beberapa suap darah. Menghadapi Gubatian yang telah mencapai empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, dia tidak memiliki perlawanan apapun, dan perbedaan tingkat kultifasi dan kekuatannya terlalu besar. Tidak, aku tidak bisa mati di tempat seperti ini. Wu Chen telah meninggal sekali sebelumnya, dan surga telah menjaganya, memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Dalam kehidupan ini, dia pasti tidak akan mati lagi, dan jika dia mati lagi, itu akan menjadi akhir yang sesungguhnya. Mengenai kesempatan kedua untuk terlahir kembali, dia tidak pernah mengharapkannya. Namun, apa yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan? Level kultifasinya saat ini hanya empirean ketujuh dari tahap laut roh, dan Gubatian adalah empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, jadi perbedaan level kultifasi mereka sangat besar dan tidak terhitung. Dengan level kultifasi dan kekuatannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk mengalahkan Gubatian, kecuali level kultifasinya sedikit lebih kuat. Namun, meningkatkan kultifasi seseorang jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari atau semalam. Seseorang harus melalui akumulasi waktu, tumbuh perlahan, meningkatkan kultifasi mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka, tidak ada yang terkecuali dari aturan ini. Tentu saja, itu sama baginya, jadi jika dia ingin meningkatkan level kultifasi dan kekuatannya dalam sekejap, menggunakan metode normal, itu tidak mungkin. Kecuali jika itu adalah metode yang tidak normal. Wu Chen sebenarnya telah memahami beberapa metode yang tidak normal, tetapi semua metode itu mengandung kekurangan yang sangat besar. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya apapun yang terjadi. Nak, tampaknya tulang-tulang di tubuhmu cukup kuat. Gubatian perlahan berjalan mendekat. Pada tingkat kekuatannya, bahkan jika dia berada dalam kegelapan, dia masih bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Dari atas, Gubatian menatap Wu Chen dan berkata, Nak, mohon padaku, mohonlah aku untuk melepaskanmu. Wu Chen meludah, dan berkata, Orang tua, jika kau ingin membunuhku, silakan saja dan potong-potong aku, jika kau ingin aku memohon padamu, itu hanya angan-angan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya memohon belas kasihan. Bajingan kecil, mulutmu cukup keras. Gubatian menendang lagi, menendang tubuh Wu Chen dengan ganas. Sekali lagi, Wu Chen terlempar dengan kejam, dan mendarat di tanah sejauh 10 meter, luka-luka di tubuhnya menjadi lebih parah. F. Asterisk, orang tua, jangan memaksaku. Jika kau membuatku marah, bahkan 10 dari kalian tidak akan cukup untuk membunuhku. Wu Chen berbaring di tanah, memuntahkan beberapa suap darah lagi. Luka-luka di tubuhnya menjadi lebih parah, dan rasa sakit yang hebat menyebar dari tubuhnya, yang hampir tidak dapat ia tahan. Gubatian mencibir, bocah nakal ini membunuh dua putranya, dua adik laki-laki dan anggota suku lainnya. Membunuhnya begitu saja sudah membuatnya lepas begitu saja, ia ingin mengajarinya semua rasa sakit di dunia, membuatnya tidak dapat memohon kematian. Bajingan kecil, patriark ini tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Gubatian perlahan berjalan mendekat. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat bocah nakal ini, ia masih belum sepenuhnya dewasa. Di hadapan kekuatan, bakat, dan keterampilan bela diri yang absolut, semua itu hanyalah omong kosong, dan bahkan tidak dapat bertahan terhadap satu pukulan pun. Melihat Gubatian berjalan mendekat, Wu Chen terkejut. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia sama sekali tidak boleh mati di sini. Dia sama sekali tidak boleh mati di sini. Benar, mutiara roh air. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba memikirkannya, di antara cincin penyimpanannya, ada beberapa lagi. Ketika dia berhadapan dengan burung sembilan neder, Sun Yan telah memberinya banyak dari mereka, dia menggunakan beberapa dari mereka, meninggalkan beberapa. Beberapa mutiara roh air itu juga dapat digunakan sebagai senjata untuk menyerang Gubatian. Bajingan kecil, tidak ada yang dapat kamu lakukan. Sekarang, patriark ini akan membawamu kembali dan menghukumu mati. Kalau begitu, beri tahu semua orang di dunia tentang ini. Gubatian tertawa dingin, matanya menunjukkan kekejaman yang tak ada habisnya. Orang tua, pergilah dan matilah. Teriaknya, dan segera melemparkan mutiara roh air. Nilai manikroh tidaklah rendah, dan harga terendah yang dapat dijual manikroh adalah beberapa. Dengan kata lain, ketika Wu Chen melemparkan manikroh, dia dapat menjualnya dengan harga beberapa. Namun, dia tidak merasa sakit hati. Dibandingkan dengan hidupnya, mutiara roh air belaka tidaklah berarti, jika dia bahkan tidak dapat hidup, maka manikroh yang lebih banyak lagi tidak akan berguna. Apa ini? Melihat benda berbentuk manik bundar terbang ke arahnya, ekspresi Gubatian sedikit berubah, tetapi dia tidak takut. Kekuatan telapak tangan yang kuat meledak dengan ganas dan menebas manik itu dengan keras. Bang, manik itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dan meledak, setelah itu, kispiritual universal melonjak dan berkumpul dengan panik, awan berfluktuasi, seolah-olah ada sesuatu yang lahir. Mundur, wajah Gubatian berubah drastis saat dia buru-buru mundur. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Kesempatan yang bagus, namun tepat pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba melesat maju, tanpa berkata apa-apa, ia melesat kekejauhan. Jika ia tidak pergi sekarang, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Wuz, air hujan yang memenuhi langit menyemprot turun, mengubah Gubatian menjadi seekor ayam yang tenggelam. Ini, hujan, wajah Gubatian menjadi muram, ia sangat marah, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan benar-benar dipermainkan oleh bocah Wu Chen ini, dan mempermainkannya sebentar. Bocah, berhenti di sana. Sambil berteriak, sosok Gubatian melesat dan dengan cepat mengejarnya. Ia ingin menangkap Wu Chen apapun yang terjadi, dan ingin membuatnya marah. Wu Chen terbang keluar dari kota Luoyu, menuju Laut Yunlai. Saat ini, ia hanya ingin menyingkirkan Gubatian, dan tidak ada yang lain. Bocah, berhenti di sana. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras datang dari belakang. Bersamaan dengan teriakan itu ada sebuah serangan yang kuat. Serangan ini adalah serangan yang telah melukainya sebelumnya. Sebagai kepala keluarga Gu, Gubatian tidak mungkin hanya berlatih teknik telapak tangan. Keterampilannya yang lain juga sangat tirani. Bahkan serangan biasa dapat membunuh ahli alam laut roh tingkat 9. Dia sangat kuat. Ekspresi Wu Chen berubah drastis. Meskipun dia telah mengonsumsi pil obat sepanjang waktu, dan telah memulihkan sebagian kekuatannya dengan bantuan pil obat, itu masih jauh dari cukup untuk melawan Gubatian. Gubatian adalah empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, kekuatannya sangat mengerikan, dan dia bukanlah eksistensi yang dapat dilawannya. Hantu. Dalam sekejap, Wu Chen berputar di udara dan menggunakan jurus bayangan hantu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, berkeliaran di udara, seolah-olah Wu Chen, yang satu demi satu, tiba-tiba muncul di udara. Jurus macam apa ini? Gubatian sekali lagi bingung. Berapa banyak jurus pamungkas yang dikuasai bocah ini, semuanya sangat kuat dan tirani, dan sumbu sulit dipercaya bahwa sebenarnya ada begitu banyak jurus pamungkas di tubuh bocah ini yang masih basah di belakang telinga. Namun, apapun yang terjadi, kultivasinya masih merupakan kelemahan bocah ini. Di hadapan kekuatan absolut, metode atau upaya apapun sia-sia, itu hanya membuang-buang energi. Hancurkan aku, sebuah pukulan kuat meledak, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam sekejap. Mereka semua hancur menjadi ketiadaan. Delapan telapak tangan kehancuran. Gubatian berteriak saat dantiannya mulai berputar, dan kekuatan yang kuat keluar, berubah menjadi kekuatan telapak tangan yang kuat. Nah, pergi dan matilah. Gubatian tertawa sinis. Di hadapan kekuatan dan kultivasi yang absolut, semua cara tidak ada gunanya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangannya. Telapak tangan delapan kehancuran menyerbu turun dengan ganas, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, saat ia menyerang dengan ganas. Bagaimana hantu-hantu di udara dapat menahan serangan sekuat itu? Kekuatan dari telapak tangannya hancur berkeping-keping, tidak menyisakan satupun. Namun, ekspresi Gubatian menjadi gelap, karena dia menemukan bahwa dia tidak melihat Wu Chen di antara bayangan-bayangan itu. Dengan kata lain, Wu Chen telah melarikan diri sekali lagi. Anak nakal yang menyebalkan, Gubatian sangat licik, mempermainkannya berkali-kali, itu benar-benar penghinaan besar baginya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan mencabik-cabik orang ini menjadi berkeping-keping, dan mencabik-cabiknya menjadi delapan bagian. Anak itu pasti masih di dekat sini. Dia tidak mungkin pergi jauh. Gubatian mengamati sekelilingnya, dan tidak jauh dari sana, ada sebuah pulau kecil. Pulau ini sangat kecil, dan luas permukaannya hanya beberapa ribu meter persegi. Setelah menyapu sekelilingnya sekali, Gubatian hanya menemukan pulau kecil ini. Jadi, dia yakin delapan puluh persen bahwa bajingan kecil itu ada di pulau kecil ini. Bocah, jangan berpikir bahwa kau bisa melarikan diri dari kepala suku ini hanya karena kau ingin. Orang-orang yang ingin dibunuh oleh kepala suku ini tidak pernah bisa melarikan diri. Gubatian melompat ke udara, melompat turun dari langit dan mendarat di pulau kecil ini. Pulau kecil ini hanya seluas beberapa ribu meter persegi. Di pulau kecil ini, vegetasinya jarang dan jarang terlihat. Namun, di pulau kecil ini, banyak sarang burung yang terlihat. Ini adalah tempat bersarang yang luas bagi burung camar, dan banyak burung camar telah membangun sarang mereka di sini. Mereka dapat merasakan keberadaan Gubatian dan segera terbangun dengan kaget, mengepakkan sayap mereka dan berteriak tanpa henti. Binatang sialan Tanpa melihat, Gubatian melangkah keluar dan langsung menuju salah satu sarang burung. Ada beberapa telur di dalam sarang ini, yang berusaha ditetaskan oleh burung camar dengan sekuat tenaga. Namun, dengan suara kaca, telur-telur burung itu hancur bersama sarangnya dan tersangkut di tanah. Au, au, au. Melihat telur mereka telah hancur, kedua burung camar itu berteriak, mengepakkan sayap mereka, dan dengan cepat bergegas menuju Gubatian. Pria jahat ini benar-benar telah menghancurkan sarang burung dan telur mereka, ini benar-benar pukulan telak bagi mereka. Bajingan, apakah kamu mencoba bersikap kurang ajar? Gubatian meraung sambil melepaskan auranya yang kuat, menyebabkan ledakan energi yang kuat menyerbu dengan ganas ke arah kedua burung camar itu. Sebelum kedua burung camar itu bisa mencapai Gubatian, mereka terhempas oleh aura kuat yang datang dari tubuh Gubatian. Setelah melihat ini, burung camar lainnya tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Mereka hanya bisa mondar-mandir di langit malam sambil mengeluarkan teriakan sedih. Mengenai teriakan burung camar, Gubatian benar-benar mengabaikan mereka. Setelah itu, dia mulai mencari jejak Wu Chen di pulau kecil itu. Dia bahkan tidak repot-repot melihat apa yang ada di bawah kakinya, dan langsung menghentakkan kakinya. Bajingan kecil ini, kemana dia pergi? Di atas batu yang menonjol dari tengah pulau, Gubatian berdiri di sana sambil melihat sekeliling yang kosong. Hatinya terbakar amarah, karena pulau ini sangat kecil, dan hampir tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Di sekelilingnya, ada banyak bangkai burung camar. Semua burung camar ini menyerangnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya pada akhirnya. Burung camar ini tidak berbeda dengan makhluk mati di matanya. Sarang, telur, dan anak burung mereka hampir diinjak-injak sampai mati oleh iblis ini. Mereka membenci iblis ini sampai ke tulang, tetapi mereka juga takut akan kekuatannya yang besar dan tidak berani terbang ke bawah. Bangkai burung camar ini adalah bukti terbaik dari ini. Gubatian sama sekali tidak peduli dengan burung camar ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Wu Chen, yang tahu kemana bajingan kecil itu pergi. Mungkinkah tebakanku salah? Apakah anak itu tidak ada di pulau ini? Gubatian bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang dia benar-benar memahami kelicikan dan pengkhianatan Wu Chen. Bahkan setelah mengejarnya begitu lama, dia masih tidak dapat menangkapnya. Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi Gubatian tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Jika Wu Chen benar-benar tidak ada di sini, tetapi berada di tempat lain, bukankah dia akan berjalan sangat jauh? Anak nakal yang menyebalkan, Gubatian dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia tidak pernah membenci seseorang sebelumnya, jadi Wu Chen adalah yang pertama. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri begitu saja. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan tetap menangkapmu, mengulitimu, dan mencabik-cabikmu. Ketika dia berpikir bahwa Wu Chen mungkin telah pergi jauh, Gubatian tidak lagi ragu-ragu, dan langsung bergegas keluar, menghilang ke langit malam. Wuss, tepat pada saat ini, semburan air memercik keluar, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari air laut, mendarat di pulau itu. Seluruh tubuh sosok ini basah kuyuk, tetapi itu bukan Wu Chen atau orang lain. Orang tua itu akhirnya pergi. Jika aku tidak pergi sekarang, dewa ini akan mati lemas. Wu Chen membuka mulutnya, terengah-engah. Sebelumnya, dia selalu bersembunyi di dalam air, jadi wajar saja, dia tidak bisa melihat orang tua yang mencarinya di pulau kecil itu. Namun, airnya sangat dingin sampai ke tulang, dan sulit bagi siapapun untuk bernapas, membuat mereka sulit bertahan. Ada beberapa kali di mana Wu Chen hampir tidak dapat menahan diri dan hendak muncul dari air. Tetapi sekarang setelah orang tua itu akhirnya pergi, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Mengambil pelet dari cincin penyimpanan, Wu Chen menelannya saat pelet itu berubah menjadi energi bergulir yang mengalir ke empat anggota tubuhnya dan delapan meridian, dengan cepat mengisi kembali energi yang hilang dari Wu Chen dan menekan luka di tubuhnya. Sebelumnya, saat ia menerima dua tendangan dari lelaki tua itu, banyak tulang rusuknya yang patah. Jika bukan karena zirah roh kelas menengah yang melindunginya, situasinya saat ini akan lebih buruk. Aku harus mendapatkan ini kembali. Wu Chen menggertakkan giginya kesakitan. Sekarang, meskipun lelaki tua itu telah pergi, ia aman untuk sementara waktu, tetapi, selama lelaki tua itu tidak mati, ia tidak bisa merasa tenang. Dengan betapa kejamnya lelaki tua itu, untuk memaksanya keluar, ia bisa menggunakan segala cara yang mungkin. Berpikir sampai di sini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ia benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat saat ia sedang berpikir keras, sebuah teriakan keras datang dari langit. Bocah kecil, kau benar-benar membuatku mudah untuk menemukanmu. Teriakan tiba-tiba itu membangunkan Wu Chen dari pikirannya yang dalam. Ia mengangkat kepalanya, dan terkejut ketika melihat lelaki tua itu, tetapi ia tidak tahu kapan lelaki tua itu kembali. Orang tua ini, Wu Chen mendesah, ia tahu bahwa kali ini, peluangnya tidak berpihak padanya. Awalnya dia mengira Wu Chen sudah berjalan jauh, jadi dia mengejarnya. Namun, setelah mengejar beberapa saat, dia menyadari ada yang tidak beres, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia buru-buru berbalik untuk melihat. Seperti yang diduga, Wu Chen masih berada di pulau kecil ini. Melihat seluruh tubuh Wu Chen basah kuyuk, Gu Batian mengerti. Sebelumnya, bocah ini pasti bersembunyi di air, menyebabkan dia tidak menyadari apapun, tetapi untungnya reaksinya cepat, dan dia segera berbalik. Kalau tidak, dia benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk bertukar pukulan dengan bocah ini. Bocah, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Melihat Wu Chen, Gu Batian sangat marah. Bocah ini benar-benar licik, dengan sedikit kecerobohan, dia akan dapat melarikan diri tepat di bawah hidung Wu Chen. Benar-benar terlalu sulit untuk menangkapnya. Namun, dia telah menemukan anak ini. Bahkan jika anak ini memiliki kemampuan untuk membalikkan dunia, dia tetap tidak akan dapat melarikan diri dari genggamannya. Orang tua, apakah kau percaya bahwa kali ini kau masih tidak akan bisa menangkapku? Melihat Gu Batian, Wu Chen sama sekali tidak takut. Wajah Gu Batian menjadi muram. Jika sebelumnya, ketika bocah ini mengucapkan kata-kata ini kepadanya, dia mungkin akan mendengus, tetapi sekarang, dia agak percaya bahwa bocah ini sangat licik dan licik, dia sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang anak ini. Jika dia sedikit saja ceroboh, bocah ini akan menemukan celah dan melarikan diri. Jadi, dia benar-benar tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus menangkap bocah ini sesegera mungkin agar bisa merasa tenang. Bocah, kepala suku ini tidak lagi memiliki kesabaran untuk terus mengganggumu. Kau bisa pergi dan mati sekarang. Tanpa basa-basi lagi, sebuah perubahan terjadi. Gu Batian berteriak dengan marah, membuat keputusan cepat, dan bergegas turun. Namun, tepat pada saat ini, burung camar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, melebarkan sayap mereka dan menyerangnya. Sebelumnya, tindakan Gu Batian di Pulau Kecil itu telah benar-benar membuat kawanan burung camar marah. Jika dia terus bergerak maju, sarang, telur, dan anak burung di Pulau Kecil itu tidak akan terpelihara, dan malah akan dibunuh oleh Al Gojo ini. Seekor belalang sembah dapat menghalangi kereta perang dengan tangannya. Melihat burung camar itu terbang ke arahnya, Gu Batian mendengus dingin, menatapnya dari bawah. Dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya, kekuatan yang dahsyat itu seperti gunung berapi yang meletus, meletus keluar. Burung camar yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan menyedihkan. Di bawah dampak serangan telapak tangan, mereka tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah. Kesempatan yang bagus, melihat burung camar itu akan menghentikan Gu Batian, Wu Chen tidak ragu-ragu dan melompat keluar. Sialan, melihat Wu Chen melompat ke dalam air lagi, Gu Batian menjadi marah, dia belum pernah melihat bocah yang licik dan licik seperti itu, itu adalah sesuatu yang bisa dibenci sampai ekstrim. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dengan bersembunyi di dalam air. Orang-orang yang ingin kubunuh belum melarikan diri. Gu Batian mendengus dingin, dan juga melompat ke dalam air.